Beteran peto disebut dimanfaatkan oleh Ruben Onsu, kebenarannya terungkap dari mulut mantan suami Sarwenda, tak sepadan dengan. Terima kasih telah menonton! Berat bicara soal tuduhan dirinya yang memanfaatkan anak angkatnya dan Sarwenda, Beteran peto. Diketahui, Beteran peto atau yang akrab di Sapa Onyo terseret dalam permasalahan kertakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda lantaran ia kerap menunjukkan kemesraan yang berlebihan terhadap sang ibunda. Dalam sebuah podcast bersama Deddy Corbuzier, Ruben Onsu menyebut Beteran peto sudah punya bakat sejak awal. Ia ingin mengembangkan karir Onyo di dunia hiburan. Namun Deddy Corbuzier menyebut Ruben diuntungkan jika Beteran peto menjadi bintang. Dari arti lu membisniskan dia, itu tur Deddy. Menanggapi tudingan dirinya membisniskan Beteran peto, Ruben Onsu menegaskan bahwa honor anaknya itu tidak sepadan. Lah, bagaimana membisniskan? Honor tak sepadan dengan modal? Eh, jawab Ruben Onsu, dilansir dari Youtube Deddy Corbuzier pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Ruben menyebut honor yang didapkan Beteran peto dari menyanyi di TV tidak sebesar dari modal yang dikeluarkan. Gak nutup harganya? Modal lagu 150 juta satu video klip, ya kata Ruben. Sahabat Ruben Onsu, Ivan Gunawan juga turut menanggapi ia mengaku cara Ruben Onsu mengurus Onyo sama seperti dirinya mengurus aura harisma. Bahagia itu batin kita. Keluar, duit, banyak, tapi karena kita sayang dan dia bisa menjadi orang, jadi gak nitumas diidi, eh jelas Ivan. Selain itu, ayah dari tiga anak ini mengklarifikasi tudingan yang menyebut dirinya memanfaatkan Instagram pribadi Onyo. Akhirnya dia, Onyo, pegang Instagram sendiri, jadi sekarang kerjaan barunya mengkapture pemberitaan yang tidak bagus dan gua harus nyapuin, eh jelas Ruben. Sebelumnya, Ruben melarang anak-anaknya untuk bermain gadget karena banyak komentar negatif di medi sosial. Bahkan, Sarwenda sampai klarifikasi melalui live Instagram agar tidak dikira editan. Live gua gak pernah minta, tapi boleh gak sih istri gua muntah, lumayan lama sih dia menahan ini, eh ungkap Ruben. Ruben Onsu mengaku tidak menyukai sikap Sarwenda yang kerap membela beteran peto. Boleh gak gua aja yang berantem, boleh gak lu happy aja, tapi lu harus ingat Sarwenda juga manusia biasa, eh ujar Ruben Onsu. Diketahui, pengadilan negeri Jakarta Selatan resmi memutus cerai Ruben Onsu dan Sarwenda secara festek pada Selasa, 24 September 2024. Hingga kini belum diketahui penyebab keretakan hubungan rumah tangga keduanya. Diberitakan sebelumnya, beteran peto putra Onsu menjadi perbincangan hangat publik beberapa waktu belakangan ini di tengah perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda. Ruben Onsu dan Sarwenda menjalani bahtera rumah tangga yang harmonis dan jauh dari kabar miring selama 11 tahun. Secara mengejutkan, Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 9 Juni 2024. Setelah proses sidang cerai yang tidak pernah dihadiri oleh kedua belah pihak, hanya diwakili kuasa hukum. Akhirnya pengadilan negeri Jakarta Selatan resmi memutus cerai Ruben Onsu dan Sarwenda secara festek pada Selasa, 24 September 2024. Diketahui, sejak bulan Juni 2024 lalu saat Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda, sosok perempuan yang dinikahinya sejak tahun 2013 silam. Sejak saat itu juga diketahui bahwa Ruben Onsu dan Sarwenda sudah tak tinggal serumah lagi. Mantan personil Cerible itu membawa ketiga anaknya yakni beteran peto, Thalia, dan Tania untuk tinggal di rumah baru. Meski sudah tak lagi bersama, keduanya kompak untuk membesarkan ketiga anaknya. Mantan pasangan selebritis Ruben Onsu dan Sarwenda juga memperlakukan onyol seperti anak kandung sendiri, tanpa membeda-bedakan. Hingga kini belum diketahui apa penyebab keretakan hubungan rumah tangga keduanya dan alasan pasti Ruben Onsu menggugat cerai sang mantan personil Cerible itu. Di sisi lain, setelah tak bareng lagi dengan Sarwenda, Ruben Onsu mengabulkan permintaan dari beteran peto. Sebagaimana dilihat dalam kanal YouTube The Onsu Family bertajuk Bau S Time. Ruben Onsu mengajak putra angkatnya itu ke mal. Beteran peto tampak memilih sepatu bola dan Ruben Onsu dengan senang menemani sang anak. Kalau Onyo kepakai dia sepatu bola MAH, eungkap Ruben Onsu saat membelikan sepatu bola buat Onyo. Tak sampai di situ, Ruben Onsu lanjut menemani sang anak membeli casing handphone. Onyo mengaku sejak lama mengoleksi casing handphone dan ingin menambah koleksinya. Sementara itu, soal penyebab perceraian yang sempat beredar adalah salah satunya yang sering dikomentari oleh netizen adalah kemesraan berlebihan Sarwenda dengan putra angkat mereka, beteran peto. Isu ini sempat menjadi topik hangat di media sosial. Namun Ruben dan Sarwenda selalu berusaha menepis gosip tersebut. Mereka menekankan bahwa keputusan bercerai diambil demi kebaikan bersama dan anak-anak mereka, termasuk beteran. Ruben Onsu dalam pernyataannya menegaskan, Ya kami akan selalu ada untuk anak-anak, meskipun kami sudah tidak lagi bersama sebagai suami istri. Cinta kami kepada anak-anak, termasuk beteran, tidak akan berubah, eungkapnya. Perceraian ini tentu menjadi tantangan berat bagi beteran, yang selama ini sangat dekat dengan kedua orang tua angkatnya. Namun, dengan kasih sayang dan dukungan yang terus diberikan oleh Ruben dan Sarwenda, diharapkan beteran mampu menghadapi situasi ini dengan kuat. Beteran, yang kini telah beranjak dewasa, diharapkan bisa tetap fokus pada karir dan pendidikannya, Meski keluarga yang selama ini menjadi tempatnya bernaung sedang menghadapi permasalahan besar.